Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari penembakan Donald Trump, kami sudah terhubung dengan jurnalis Voice of America, Valdia Baraputri. Valdia, apakah ada perkembangan terbaru dari identitas pelaku penembakan, Valdia? Ya, rekan-rekan, selain identitas dari pelaku penembakan, pada pagi hari ini FBI juga telah merilis foto dari pelaku penembakan tersebut. Dari identitasnya kita ketahui bahwa ia bernama Thomas Matthew Crookes, berusia 20 tahun, ia adalah pria kulit putih. Dan menurut data publik, Thomas berasal dari negara bagian Pennsylvania. Foto yang Anda lihat saat ini adalah foto SMA dari Thomas di tahun 2017. Dan selain itu, Thomas juga melalui data publik dapat dilihat bahwa ia teregistrasi sebagai pemilih Partai Republik. Ia tetapi juga pernah diketahui pada 2017 ini memberikan sebuah donasi sebesar 15 dolar atau sekitar 200 ribu rupiah kepada sebuah inisiatif progresif dari Partai Demokrat. Saat ini, motif dari pelaku penembakan ini masih ditelusuri oleh investigator, baik dari pasukan pengamanan presiden maupun dari FBI. Saat ini, polisi dan para penegak hukum lainnya telah memblokade wilayah kediaman dari Thomas yang letaknya di luar kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania. Menurut laporan dari Associated Press, diketahui bahwa terdapat atau ditemukan bahan-bahan peledak, baik di mobil dari Thomas maupun di kediamannya. Kemudian, seperti yang dapat Anda lihat, ini adalah situasi blokade jalan dari kediaman pelaku penembakan tersebut. Menurut rilis dari Secret Service, Thomas menembak pada kurang lebih pukul 6.15 malam waktu setempat, tidak lama setelah Trump naik ke atas panggung pada pukul 6 malam. Selain itu, pelaku juga menembak dari ketinggian atau elevasi yang lebih tinggi dari venue atau lokasi kampanye Trump. Dan dari foto dan video yang beredar, terlihat bahwa pelaku melakukan penembakan dengan menggunakan senjata laras panjang semi-otomatis berjenis AR-15. Rekan-rekan. Maka kejadian seperti ini sering terjadi di Amerika Serikat? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa FBI dan juga Secret Service ini menginvestigasi hal ini sebagai upaya pembunuhan. Nah, upaya pembunuhan yang terakhir yang terjadi di Amerika Serikat ini terjadi cukup lama pada tahun 1980-an, kala itu pada Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik. Nah, sebelumnya itu justru ada pembunuhan terhadap saat itu Presiden dari Partai Demokrat, yakni John F. Kennedy dan juga adiknya Robert F. Kennedy di tahun 1960-an. Nah, setelah percobaan pembunuhan Reagan pada 1980-an dan pembunuhan dua Kennedy di tahun 1960-an ini, terdapat upaya-upaya pembunuhan yang digagalkan begitu sebelum terjadi dan sebelum ada jatuhnya korban. Ini pada masa Obama saat itu ada orang yang menembakkan senapan ke gedung putih, kemudian ada juga bom pipa yang berhasil dihalau begitu oleh Secret Service. Juga pada 2016 dan 2017 ada upaya-upaya yang digagalkan di lokasi-lokasi kampanye Trump sebelum ada jatuh korban. Ya, Valdia, bagaimana dengan Konvensi Partai Republik besok? Apakah karena ada peristiwa ini acara akan tetap berjalan? Ya, kejadian penembakan ini memang terjadi di saat yang sangat krusial karena itu adalah kampanye terakhir Trump sebelum ia dinominasikan secara resmi sebagai presiden atau sebagai kandidat presiden dari Partai Republik pada Konvensi Partai Republik yang diadakan besok waktu setempat pada tanggal 15 Juli. Dan menurut pihak Konvensi Partai Republik, jadwal maupun agenda dari acara tersebut tidak berubah. Dan menurut pernyataan Trump dari platform media sosialnya, Trump juga telah bertolak ke Milwaukee dari New Jersey pada sore tadi sekitar pukul 3.30 waktu setempat. Jadi diperkirakan Trump saat ini juga sudah ada di Milwaukee untuk menghadiri Konvensi Partai Republik itu esok hari. Selain untuk menerima nominasi atau kandidasi ke presiden atau calon presiden dari Partai Republik, Trump juga diagendakan akan mengumumkan siapa calon wakil presidennya yang sampai saat ini belum ditetapkan. Jadi ini adalah waktu yang seperti saya katakan tadi krusial begitu terjadi sebelum Konvensi Partai Republik dan tidak ada perubahan terhadap agenda maupun jadwal dari Konvensi Partai tersebut. Dan perlu saya tambahkan pula kejadian penembakan kemarin malam ini tidak mengubah atau menimbulkan keraguan dari Partai Republik sendiri untuk tetap menominasikan Trump sebagai kandidat calon presiden dari Partai Republik. Justru yang terjadi adalah sebaliknya menguatkan nominasi Trump tersebut sebagai kandidat presiden dari Partai Republik untuk pemilu AS November mendatang. Terima kasih Valdia Baraputri, jurnalis Voice of America.